Jadi yang 5 liter Kita bicara rata-rata nih Rata-rata 5 liter itu untuk berapa ton? Tanyanya mantap nih Mantap Mewakili Kan aku gak Bisa gitu ya? Ini dong Kalau kilo kita 9-10 kilo Ini kan salah satu edukasi ya Dalam 5 liter Satu jurigen parfum ini Ini bisa mencukupi berapa kebutuhan pakaian Jadi yang pertama kita lihat medianya dulu Semprotan Semprotan ini kita lihat Spraynya itu Spraynya ini kita pakai yang berapa mili Oke Kalau yang dia ukuran putih Yang botol panjang Itu sekali semprot itu 0,3 mili Sedangkan kalau yang trigger Trigger yang mana nih? Yang model kayak key spray Oh iya Itu sekali semprot 1,2 mili Tadi berapa? 0,3 Nah sekarang Pemakaian satu Helai pakaian baju Berapa kali semprot? Kalau di produk favorit Itu Maksimal itu 2 kali Berarti dalam 5 liter itu Bisa mencukupi sekitar 2.500an kilo 2 Pak Ngomong-ngomong mas Arief itu Duitnya enak gak sih Jadi tukang jual Enak nih Parfum Kalau udah cerita duit Aku langsung diri Kalau udah cerita duit Kalau biasanya orang Kalau di laundry Yang pengalamannya Mas Arief itu Kalau orang Pengen parfum itu Parfum yang Strong Atau Yang soft Yang soft Atau Yang seperti apa sih? Yang disukai Jadi sebenarnya Kalau bicara parfum itu Kita bicara Kebutuhan Jadi kalau kita Katakanlah Di satu area Katakanlah Bekasi Dimana Bekasi itu kan Tingkat suhunya itu Panas Panasnya cukup tinggi Makanya kita sebagai Pemain parfum itu Mesti paham Karakter-karakter Dari calon Market pelanggan kita Area-areanya Kita harus paham Nah ketika kita bicara Satu area Yang Suhu udaranya Lebih panas Pasti dibutuhkan Parfum yang Strong Yang tingkat Daya wanginya itu Harus lebih tinggi Kenapa? Karena Lawan yang paling Ditakuti oleh parfum itu Suhu panas Itu Komponen-komponen Dasarnya Parfum itu apa sih? Ya kalau Untuk yang Standar ya Kemungkinan Banyaknya itu Pakai Empat ya Itu di Dari Nirmie Channel Kita lanjut ke Bina Tugulon Advisor Kita omongin Soal parfum Tadi Mas Arief Favorit Brandnya Ngomongin Sekitar soal parfum Apakah parfum Di tempat Anda Menjadi faktor Yang bikin Orang balik 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 Dan balik lagi Banyak banget baliknya Atau Stop Nggak balik-balik Mas Gara-gara balik-balik Pak Mas Yang sering Terjadi komplain Sama Mas Arief Sebagai pengusaha Parfum Yang komplain Yang komplain Yang komplain Owner Bantara lainnya Itu Mungkin dari Pemakaiannya Juga Kurang tepat Jumlahnya kurang banyak Selalu sedikit Penyimpanannya Ataupun Faktor Penyimpanannya Faktor suhu Ataupun Dari Jirigen Itu sendiri Pun ada Jirigen Ngaruh Ngaruh Harusnya Jirigen Yang gimana Ya kan Dalam satu produk Itu Nggak mungkin Semuanya Itu kan Perfect Termasuk Produksi Jirigen Pun Nggak semuanya Perfect Pasti ada Satu dua Yang Nggak Bagus Makanya Pengaruhnya Bisa jadi Parfum Nah pada Saat ada Komplain Itu Yang penting Itu Kita harus Tanggapi Kita harus Fast respon Kita tanggapi Dan jangan Selesaikan Komplain Itu By phone Selalu Kalau di Saya Ketika ada Komplain Itu Paling Satu dua Itu Saya harus Visit Kalau didatangi Salahnya Dimana Lihat Saya harus Tahu dulu Dipelajari Situasinya Kenapa Begini Bisa Banyak Faktor Penyebabnya Apa Dampaknya Apa Aku harus Tahu dulu Ketika Sudah Dicek Memang Kendalanya Dari Parfum Ya Aku Langsung Ganti Cuman Aku Tertarik Kalo Misalnya Jerigen Bekas Itu Ngaruh Ngaruh Itu kan Tetap Kontaminasi Dari aroma Sebelumnya Kalau kita Cuci bersih Tetap Kalo Kimia Kita Nggak Bisa Prediksi Artinya Biasanya Parfum Itu Refill Atau Ada Juga Yang Refill Cuman Kalo Khusus Kita Selalu Jadikan Baru Ini Sebagai Bagian Dari Cara Berbisnis Favorit Parfum Ada Expat Nggak Ada Tapi Jangka Waktunya Lama Berapa Tahun Setahun Lebih Setahun Lebih Tahun Lebih Kecuali Launery Nggak Jalan Satu Lima Perhitungan Karena Aku Nggak Tahu Bapak Nggak Tahu Bapak 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 Tahu 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 Yang 5 Liter Rata 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 5 Liter Berapa Ton Ton Sampai Ton Tanya Mantap Mewakili Kalau Kilo 90 Kilo Saya Juga Sering Ngobrol Teman-teman Pemain Parfum Ngobrol Begini Kadang Ada juga Yang Nggak Paham Memang Ada Hitung-hitung Ada Kalau Di Favorit Ada Lengkap Oke Lanjut Jadi ini kan salah satu edukasi ya Oke Ketika calon pelanggan itu ingin membeli produk favorit Kita harus berikan edukasi ke mereka Tentang SOP pemakaian SOP penyimpanan Juga keunggulan-keunggulannya Salah satunya tadi Dalam 5 liter Satu jurigen parfum ini Ini bisa mencukupi berapa kebutuhan pakaian Jadi yang pertama kita lihat medianya dulu Semprotan Semprotan ini kita lihat Spray ini Spray ini kita pakai yang berapa mili Oke Kalau yang dia ukuran putih Yang botol panjang Itu Sekali semprot itu 0,3 mili Oke Oh karena berdasarkan itu ya Isinya si Sedotan Sedotannya itu Oh iya Sedangkan kalau yang trigger Trigger yang mana Yang model kayak Kisspray Oh iya Itu sekali semprot 1,2 mili Tadi yang tadi berapa 0,3 0,3 Sama 1,2 Berarti 4 kali 4 kali Itu kalau yang trigger Karena kan dia punya suang juga Besar Nah sekarang Pemakaian satu Helai pakaian baju Berapa kali semprot Nah masing-masing produk ini kan Mereka harusnya sudah punya hitungan sendiri Kalau di produk favorit Itu Maksimal itu 2 kali Itu buat yang trigger atau yang putih Yang putih 0,3 mili itu Jadi 0,6 mili 0,6 Maksimal sekali Kalau mereka laundry baru Saya sarankan Memakai 3 kali semprot 1 baju 0,9 0,9 Oh itu satuan ya Kalau kiloan kan Itu kiloan Sama itu kiloan Oh oke Berarti ngangkat Ngangkat satu-satu tau Ngangkat satu-satu tau Jadi satu Pakaian itu 3 kali semprot Baru 0,9 mili Dikali katakanlah 5 kilo Pakaian Katakanlah 20 Lembar 20 lembar Berarti kan baru 1,8 mili Berarti dalam 5 liter itu Bisa mencukupi sekitar 2.500an kilo 2 Pak Jadi dalam 2.500 kilo Sudah otomatis Penebusan Untuk beli parfum bali pun Pasti ketuta Itu lebih murah berarti jadanya ya Jadanya lebih murah Kalau yang pakai yang trigger Kalau yang pakai yang trigger Trigger itu Pemungkinan Di 1.300 Setengah ya Karena 1,2 mili Dikali 20 lembar Sudah 20,4 2,4 2,4 2,4 ya betul Sekitar 1,1 Sekian ton Jadi 5 kilo itu Sekitar 5 liter 20 mili Yang trigger Karena aku pakai yang trigger Aku trigger 1 aja sih Kadang 2 Kadang 2 sih Makanya aku boros banget Kayak taruh Jadi cukup gitu ya Aku cuma ngeliat itu Kalau yang di kiloan Kebanyakan orang ngeliat Oke Dia rata-rata dapat 1 hari 200-250 kilo Misalnya gitu ya Nah sebulan Dia habisnya berapa Bisa 5, 6 Atau maksimal 7 jirigen Gitu doang Iya Tapi Banyak Ini kan Aku Ini kan General ya Orang pada bilang itu 1 jirigen itu Yang 5 liter Itu Pemakaian rata-rata 1,5 ton Ya kalau untuk yang Trigger tadi ya Oh ya Itu berarti tadi Asumsinya yang trigger ya Itu mungkin di 1.300an kilo lah ya Kalau pemakaiannya Satu baju itu Satu kali semprot Jadi Spraynya aja Dihitungkan Iya Dari spraynya itu Menentukan Nah ini kan Yang Nyemprotnya kan Karyawan nih Iya kan Nah belum tentu Dia memperhatikan itu kan Nah itu kan SOP Di laundry kan Yang menentukan Kalau dia main Ini aja ya Bisa boros juga Banyak Banyak karyawan nakal Gitu banyak Saya juga boros Karena biasanya Kalau di parfum kita nih Di awal udah kita ingatkan SOP pemakaiannya Sekian kali semprot Tapi ketika Karyawan itu nakal Karena gak ada bos Mereka suka semprot Mabok sendiri Oh pantas Karena wanginya berlebihan Iya betul Wangi berlebihan itu Tidak selalu menjadi Keunggulan loh ya Di ruangan pak Akhirnya sih karyawan Ngap sendiri Berarti wah nakal nih Sebenarnya Bisa nakal Tapi bisa juga Karena gak ngerti kan Orang baru Belum sempet diajari Ini juga baru tau nih Hitung-hitungan parfum Jadi kadang Orang berpikir kan Pokoknya kalau mau ini Mau bagus Banyak Gitu aja Kalau sebaiknya Nyemprot parfum Ruangan Sirkulasi udarnya bagus Atau gimana Iya Jadi yang Paling baik itu ya Ruangan Ruangan standar Laundry ya Sirkulasi udara Keluarnya juga Gak terlalu Hilir gitu ya Sehingga nanti Fokus parfum itu Gak-gak Bergeser ya Yang kedua Usahakan Jangan ada Pantulan kipas angin Pantulan kipas angin Biasanya angin Itu kan Ke arah kita Nyemprot Anginnya ke sana Jadi akhirnya Fokus parfum itu Akhirnya terbuang Oh iya Jadi usahakan Benar-benar steril Dan dalam kondisi Yang memang sudah Sesuai SOP ya Pakaian sudah Benar-benar dingin Dingin Dan kalau bisa Titik fokus Semprotan itu Hanya pada Kerahnya saja Kalau di Parfum kita Saya arahkan Ke bagian kerah Kenapa kerah Jadi memang Maksudnya Gue menyium lu Kerahnya Paling Paling Karena Fokus titik penciuman Oh dari sini ke sini Ya terus Kalau ngelap Begini ya Karena kalau sudah Di bagian lipatan Tidak 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 Karena suka sama Parfumnya Kena tau gak Kalau yang gitu Karena gak ada yang pernah Komplen Aku di tempat Aku itu Pernah dua kali Ganti parfum Semua akan komplen Yang kemarin Lebih bagus Dah Kembalik lagi Kemudian Satu waktu Sudah jalan setahun Aku coba lagi Kembali lagi Enak yang itu Jadi di tempatku itu Parfum sejak awal Buka Itu yang selalu Orang cocok Sama itu Padahal kan ada yang bilang Parfum itu sebaiknya Setiap tiga bulan Ganti Ganti Uangnya Aromanya Itu Gimana sih mas Ya itu kan memang Salah satu Strategi Laundry ya Karena biasanya Penciuman Kasa Marto Agak kebal Kebas Karena udah biasa Itu mulu kan Lahirnya gak kejump Kok gak bau Gak wangi sih Tapi kadang kan ini Gak berpengaruh Di salah satu area Dimana memang Segmen Pelanggannya ini Fanatik Bercocok Mereka kalau sudah Cocok satu aroma Sudah Beda lagi Di segmen area Yang Pelanggannya Gak peduli lah Yang penting wangi Kita mau ganti-ganti Tiga bulan Atau dua bulan sekalipun Gak ngaruh Oh Ada jenis gitu ya Karena mereka Udah mungkin Dari segi Kerapihan Ataupun Servis Pelayanannya Yang lain Sudah baik Jadi wangi itu Gak terlalu pengaruh Tapi kalau Untuk area yang Pelanggannya Fanatik Kita coba Ganti parfum Waduh Komplen Melulu Kalau aku gak ada Parfum itu Suka-suka Gua aja Harumannya Karena aku gak pernah tahu Mungkin karena aku pakai parfum boros kali ya Kalau dari hitungan-hitungan yang tadi itu loh Jadi kalau dibilang Kok kata konsumenku gak wangi gitu Aku gak pernah tahu Dikomplen konsumen Karena mungkin hitungannya Aku kan pakai trigger tau Iya Kalau Kita bicara Parfum laundry sejuta umat Maksudnya apa tuh? Itu apa itu aroma Aromanya tuh ada tuh pak Aroma laundry sejuta umat Ada pak Itu apa tuh mas Kalau di brand aku nih ya Kalau di brand aku sih Kalista Kalista Itu brand sejuta umat Itu favorit Oh itu berarti bestseller Bestseller Bahkan di Salah satu brand yang sudah Ternama juga pun Sama Kalista Sama ya Jadi Kalista ini memang dia punya Karakter yang berbeda ya Dan itu hampir rata-rata Laundry yang katakanlah Baru memakai Berarti kan pergantian ya Betul Dari parfum sebelumnya Berganti ke Kalista Itu hampir rata-rata itu Mayoritas diterima Cocok Aroma Kalista ini Tapi Kalista itu memang satu Aroma khusus Atau itu Kayak Mix gitu Nah dia khusus Jadi memang pertama Dari karakternya dia Strong Nah strongnya ini Tapi gak Gak ke apa Gak ke Gak nyenang gitu Enggak maksudnya Gak ke segmen Ria Ataupun Jadi unisex ya Unisex aja Nah keunggulan dia ini Pada saat terakhir-terakhirnya itu Katakanlah di Di apa Di finishnya Itu softnya itu enak Dia Softnya itu enak Di finishingnya Terus ada lagi Gini Ada Aku pernah Beli satu parfum Gak usah dibilang Itu punya siapa Tapi memang Kalau mau aku bilang Aroma boleh Boleh Nah itu aromanya Dulu Bougainville Tapi dari brand tertentu Ya satu brand Itu aku pakai Gitu di packing Tiga hari Itu baunya jadi Kayak bau balsam Sakit di hidung Kenapa ya mas Ya pastinya dari Formula ya Mungkin dari Formula nya juga Ada yang kurang Maksimal Atau mungkin Dari base nya Base nya mungkin Metanol atau Alkohol nya kurang Maksimal juga Gitu ya Ataupun bisa jadi Dari si bibit itu sendiri Oh berarti banyak faktor Banyak faktor Makanya Kalau Yang baik itu ya Cari supplier yang benar-benar Sudah Teruji ya Berarti itu yang tadi Yang sempat aku tanya tadi Kalau mau beli parfum Yaudah bibitnya disitu-situ aja Karena aromanya Dia udah pasti ya Sudah pasti Oh berkaitan dengan Konsisten Konsisten ya Nah Ada lagi Ini banyak kejadian sih Kayaknya di tempat aku Banyak itu kejadian ya Urusan parfum Iya karena Disana Peduli sama parfum Kalau aku kan Gak peduli Iken beli parfum Tiba-tiba Belum dipakai Cuman Karena aku masih banyak parfum kan Aku kan suka Nyoba-nyobain parfum tuh Biasa pak Bagian uci-menguci Nah Itu baru Tiba-tiba warna merah Langsung panik Biasanya Wah Iya Akhirnya Satu liter tuh Ini gimana cerita ya Gimana sih Kalau itu Aku bisa katakan Mungkin ada dua faktor ya Yang pertama Mungkin memang Dia pakai Warna Dari awalnya Cuma bening kok Iya Bisa jadi dari Dia pakai warna Yang ketika Dia kena salah Satu Kondisi Dia berubah Nah yang kedua itu Faktor bibit Dari bibit itu sendiri Jadi Bibit itu Ekstrak Ekstrak bibitnya Bunganya Itu tergantung Suhu lagi Suhu Ketika suhu Artinya suhu Di luar Suhu Suhu Itu gak nentu Panas Hujannya Itu gak nentu Itu pengaruh Di ekstrak bibit bunganya Itu kadang Tingkat manisnya Bisa lebih tinggi Nah ketika Tingkat manis Dari ekstrak bibit bunga Ini tinggi Udah pasti merah Ketika diracik Kita makal Dijadi parfum Itu normal Putih Tapi ketika sudah Dua hari Tiga hari Itu makin pekat Berubah dia warnanya Itu dampak dari Ekstrak bibit bunganya Itu gak ngaruh Gak bakalan bercak Karena itu bukan pewarna Oh Tuhan Aku kubuang Oh itu bukan pewarnanya Tapi dari bibitnya sendiri Memang ekstrak Ekstrak bunganya Dia gak ngebercak baju Aku pernah ngalami itu Pernah Dan itu Hampir banyak pelangganku Telepon Pak ini kenapa kok berubah warna Aku langsung Aku bikin tutorial Di laundry istri kok Aku bikin tutorial Pakaian putih pula Aku jadikan uji coba Aku semprot banyak Gak ada bercak Gak ada bercak Karena itu bukan pewarna Oke Karena ekstraknya tadi Itu Ada perubahan dia Dan itu aman Jadi bukan cuma Kalau milih jodoh Terlalu bibit Bebet Bobot Tapi segala macam Parfumannya bibit Kok kubuang loh Pak Segitu banyaknya Ya gak apa-apa Pengalaman Pengalaman kan mahal Iya tapi baru Nemu jawabannya sekarang Itu 3 tahun kemudian Kan Aku jadi kayak Dejavu gitu loh Kenapa kita gak dari dulu Ngobrol ya Lu sombong Belum jodoh Lu sombong dulu lagi Belum jodoh Belum jodoh Eh bukan sombong sih Agak-agak malu-malu Gitu loh Kalau parfum disemprot Di depan outlet gitu Bisa ngundang konsumen rambing Iya Nah itu Nah itu mau ditanya tuh Jangan pakaian yang diundang Tapi konsumen Kenapa sih Tiba-tiba laundry tuh Oh ini pasti ada laundry Di situ wangi gitu Sampai 1 kilometer Ya sebenernya promosi Gak sampai segitu-gitu juga Itu kan Buang-buang parfum itu Nah itu biasanya Loundary-loundary tuh Pake apa sih tuh Langsung Pokoknya pasti ada laundry Gitu tuh Iya Jadi Dulu saya juga pernah ngalami ya Pada saat Masih ikut orang ya Gitu Di brand orang gitu Jadi ada aja tuh Cerita-cerita laundry Itu parfum dimasukin Di dryer lah Pada saat pengeringan Semprotin parfum aja Saya sih takutnya Itu dryer meledak gitu Iya kan Aku Itu kan panas Supaya Pembuangannya itu Bisa keluar wopangi Atau ada sengaja Yang sebelum buka Buka laundry Kiosnya tuh Semprot dulu Disirum deh tuh Di jalanan tuh Yang dikasih parfum Aduh itu cerita-cerita itu Tapi sebenernya itu Bisa sampai sewangi-wangi Apa gitu kan sih Ya Ngebayangin aja Ya sebenernya Pakai produk favorit Tiga gak perlu Begitu Kita nyemprot Di pakaian aja Dia udah kemana-mana Karena kan Memang kan semerbak Nah yang tadi Kita bahas di awal tuh Mungkin kalau yang Untuk kualitas standar Mungkin Formula cuma 4 Kalau kita 6 Beda Karena memang ada Beberapa produk import Yang dia semerbak Dia Oh gitu ya Jadi gak perlu Wah gak ada orang nih Keluar semprot-semprot Gak perlu kita Mahal parfum Kalau kayak gitu caranya Salah satu yang mahal Memang parfum ya Kalau chemical ya Chemical parfum Kalau Apa Sabun Sabun ya tergantung ya Pak Sabun juga ada yang mahal ya Eh gue pakenya 50 ribu selitri Kalau Satuan gitu Mungkin beda ya Deterjen gue mahal Pak Enggak tapi ya pasti Lebih mahal parfum lah Enggak lah Jumlahnya Sama lah Harganya murah Enggak lah Tapi kalau secara Secara pemakaian kan tadi Iya Berapa kilo 5 kilo aja pakaian Itu paling mahal Cuma seribu Biaya parfum Biaya parfum ya Iya Kan kita ada hitungan Iya Ada yang hitungannya Tadi kan sekali seprot Dua kali seprot Ketangan lelah 0,6 Kali 20 1,2 1,2 Tinggal dibagi harga parfum aja Permilih tadi berapa Lu tuh yang suka ngitung Sampai HPP Detail gitu ya Parfum dihitung Oh iya tapi memang Harus dihitung tuh Pak Iya Tapi kebanyakan orang Gak ngitung Gak tau pun Cara ngitung gitu Diantem aja Aku pernah Aku coba ngitung kemarin itu Jadi kan aku hitung tuh Makanya aku tadi tau tuh Berapa yang itunya kan Aku ngitung kan Jadinya kan dia hitung tabung gitu Berapa diameter Berapa diameter lubangnya Berapa panjang Terus yang satu kali masuk Itu kan otomatis dia Pas kita semprot Itu langsung ngisi full Kan gitu Berdibagi aku Udah dapet ya punya aku Memang Tapi kalau compare sama dia Mahal punya gue berarti Gak apa-apa tau Jadi tau mahal Jadi tinggal lu naikin harga lu Apa mau Enggak gitu kan Enggak Tadi kayaknya udah dicenderung Katanya lu beli punya gue aja Miki Iya Udah keras kayaknya Kalau secara hitungan Sebenernya kita lebih untung Menggunakan parfum yang lebih bagus Betul Memang kalau dari hitungan harga belinya Memang lebih mahal Cuman kan kita lihat dari efisien pemakaiannya Jadi kalau kita Ibaratkan parfum itu seperti Katakanlah gula pasir Gula pasir Jadi ketika kita bikin teh manis Ini si gula yang biasa ini Butuh berapa sendok Supaya dia bisa manis Tapi kalau tadi gula yang Katakanlah Sudah pasti bagus Dia mungkin butuh setengah sendok aja Udah manis Artinya volumenya Lebih lama habis Sehingga dalam satu bulan Gak perlu habis Dua atau tiga jerigen Untuk mencapai 1.500 atau 2.000 kilo Tadi Yang penting Lu gak diabet Kalau lu diabet Lu jangan pakai gula pasir Lihatin aku aja udah diabet Tapi itu bisa kebantahkan mas Kalau karyawan Kayak karyawan Pak Andrias Yang asas goblek aja Nyemprot parfum Langsung Langsung tensinya naik Iya karena kan Kadang gini Kadang ada Ada ketidakpercayaan Saat kita pakai itu produk itu dikit Pasti awalnya gitu Awalnya gitu Loh kayaknya gak yakin deh Pakai lagi Boros di depan Karena Kita kembali gak yakin Iya gak sih gitu Kayak aku pakai deterjen 3 mili Mungkin juga di Di laundry Belum banyak yang Kukunya S.O.P. Untuk Nyemprotan Parfum Seperti apa Bahwa ada parfumnya Bahwa parfumnya disemprotin Iya Tapi Berapa banyak Sisi mana aja Detail S.O.P. nya mungkin gak sampai ke situ Karena memang kan selama ini gak ada edukasi gitu Pak Yaudah lu pakai parfum-parfum semprotnya segini gitu Gak ada Pak Kok baru tau malah ada S.O.P. parfum Penyemprotan parfum Ya apa-apa Ya makanya kan Makanya tergantung dari si penjual ya Jadi Oh jelasin waktu Seperti saya gitu kan Saya harus jelaskan di awal S.O.P. nya seperti ini Nah S.O.P. itu biasanya ketika mereka sudah order ya Setelah mereka sudah order aku baru kasih tau Nah ini S.O.P. penyimpanannya dulu ya Seperti ini Aku kirim BWA Supaya mereka bisa baca Bisa pelajari Itu pengiriman lu paling jauh itu kemana Mas? Kalimantan Kalau cairan gak ribet ya Enggak Sedangkan pakai kargo ya Ada kan yang ada Aku gak tau sih Ada yang aku pernah Nanya Bilang sama aku gini Aku kirim biangnya aja nanti Misalnya Mami nambah Nambah yang sekian Tapi dia kasih tau sih Untuk sisinya Berpengaruh gak Misalnya kan daerah Katakanlah si Ethanol ya Eh metanol lah Metanol Dia bilang pakai yang segini Sekian persen Tapi ternyata di tempat kita tuh Gak ada yang segi Katakan A persen gitu Itu ngaruh gak sih dengan itu nanti Si bibitnya itu Ngaruh juga Ngaruh Ya kalau formula Maksudnya apa-apa Pengaruh dong Pengaruh Itu kan kayak masakan kan Bumbunya berapa banyak Apa aja bumbunya kan Pengaruh semua Iya Pengaruh Karena di kimia ini Susah Karena rumus kimia ini kan Gak seperti rumus matematik ya Ngomong-ngomong mas Arief Itu duitnya enak gak sih Jadi tukang jual Oh enak nih Parfum Kalau udah cerita duit Aku langsung diri Kok betah Kok milih parfum Itu emang duitnya enak Kayak jualan parfumnya Ya Terutama duitnya ya enak gitu ya Dimakannya juga Lebih gurih ya Gitu ya Karena hasil sendiri kan Oke Gitu ya Jadi kalau Pembuatan produksi parfum itu Sudah berapa Berapa banyak Satuannya Kalau katakanlah Dalam sebulan bisa Produksi berapa liter Kalau sebulan itu masih Variatif ya Gantung pesan Pemesanan ya Tapi kalau dari segi Kapasitas produksi Katakanlah ada nih pesanannya Bisa sampai berapa liter Sebulan tuh Mungkin sekitar Lima drum ya Lima drum 200 liter itu ya Perhitungannya dari situ ya Lima drum Itu sekitar seribu Seribu Satu ton Satu kibik Apa Itu Kalau ada order Bisa diproduksi begitu ya Enggak Kita udah stock Oh udah stock Belum kan produksi Kita Kita Produksi itu Enggak pas order Ada order Enggak Jadi Produksi itu Kita sudah targetkan Setiap yang gitu Resproduksi Sekian Jirigen Dari Peracikan Sampai penggunaan Itu Berapa hari Gitu Di Di ramu Langsung bisa dipakai Bisa Langsung Ya paling gak Satu atau dua jam lah ya Itu baru Makanya kita kan gak Gak Buy order Baru produksi Makanya kita ada stock Produksi Ada stock Order tinggal kirim Yang sudah jadi Hidung lo gak mumet gitu Mas Niemet tunnel Tiap hari Kita pake Masker Alat kerjanya dong Jadi saya Menghindari Supaya gak terlalu Kebal juga Sayangnya Makanya Pada saat produksi itu Ya Gak pake masker Karena Kalau gak gitu Kebal juga Repot nanti Tapi usah lo Udah ada Ijin usahnya kan Alhamdulillah Sudah lengkap Semua Karena banyak yang Bikin parfum Tuh gak ada Ijin usahnya Itu paling susah itu Paling ribet itu Ijin edar Ijin apa Gitu ya Bikin Ijin usaha PKRT gitu PKRT Parfum deterjen itu Paling Susah Ribet Saya aja dulu 2020 itu Gak langsung jualan Ya hampir setahun Kita coba Memantapkan formula Ketika 10 bulan itu Sudah Oke Satu tahun berikutnya Administrasi yang kita urus Gak langsung jualan Tapi brandnya Udah terdaftar Di itu Sudah semua Udah masukkan Ada dua Di haki kan Oh berarti Udah gak bisa diambil orang dong Enggak Gak bisa Kenapa sih Emang mau diambil Apa Enggak ada yang mau ngambil Udah banyak yang tau Arief favorit Iya Apalagi Tiba-tiba diambil orang Apalagi namanya Umum kan Favorit Favorit Lo umum Kata gitu Boleh ya Jadi kebetulan Saat itu Memang aku ada Arahan ya Ada arahan Karena Opsi nama gitu Enggak Karena keluarga aku Juga banyak Di pemerintahan gitu Jadi diarahkannya Kamu gabung UMKM aja Supaya Administrasi Perizinannya Lebih cepat Yakinnya aku gabung Gabung UMKM Mkot Oh oke Pemerintah kota Jadi Petemu jalurnya lah Gitu ya Akhirnya Makanya dalam setahun itu Alhamdulillah rampung Cepat juga Dari Iya Karena ada kasus-kasus Yang bikin-bikin begitu Malah digerbek Di apa-apa kan gitu ya Mulai dari Awal aku itu kan PKRT Terus akhirnya Naik ke PT sih Baru kemarin 2023 Kemarin baru selesai 2023 selesai Berarti kita juga selesai pulang Sorean Berarti mantep ya Duitnya udah mantep Makanya dia Mantep uanginya Minum-minum Pak Minum Pak Pulang Pak Minum Kita lanjut lain kali ya guys Kita lanjut Kayak-kayak guys Soalnya Pak Andreas ini Sima Tupang Sia malam Tunggu panggilan Katanya dia harus pulang Ntar dari kan aku Dia mailin sama dia Sama kita juga ya Sima Tupang ya Iya Nanti kita lanjut Di program Ngebilas Berikutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya